Intro Anda kembali menyaksikan business talk saudara sebelum kita melanjutkan dialog kita ada fact check yang akan saya bacakan untuk Anda yaitu terkait dengan ekspor Vietnam yang sekarang sudah 281,5 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 100% PDB jika tahun ini menyentuh estimasi sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita tengok ekspor Indonesia di 2010 itu 2020 maksud saya ada 163,3 miliar dolar Amerika Serikat sedangkan PDB lebih besar dari 1 triliun dolar Amerika Serikat. Ya itu tadi soal data bagaimana nanti kita bisa memantik juga ekspor kita kinerjanya juga makin kinclong kita bisa kejar Vietnam begitu dan sudah ada wartawan senior kontan ada Mas Cipta Wahyana selamat malam Mas Cipta. Selamat malam Mbak. Oke selamat malam. Kita masih bersama dengan Pak Menteri. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Oke. Pak Menteri tadi ada fact check yang kami bacakan apakah kita bisa punya ramuan gitu ramuan gitu supaya ekspor kita bisa makin kinclong ke depan? Ya. Kalau saya yakin bahwa evolusi daripada Indonesia ini akan berjalan dengan baik. Dengan? Nah yang berjalan dengan baik. Nah jadi yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana rasio-rasio ini bisa kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Jadi kita, warasanya berdoma ya minta maaf. Jadi kita mesti bisa memperbaiki rasio-rasio ini di dalam mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita lihat tadi Anda mengatakan bahwa ekspor Vietnam itu sebesarnya hampir sebesar GDP-nya. Jadi malah justru pada tahun 2009 ekspor Vietnam itu 105% dari GDP-nya. Kenapa mereka bisa begitu? Jadi ada beberapa sekuensi yang mereka kerjakan di dalam 5-6 tahun terakhir. Yaitu mereka membuka market mereka dengan menandatangani daripada TPP. Kemudian datanglah investasi dari luar negeri karena mereka ingin membeli di pasar-pasar Amerika, Jepang, dan penandatangan TPP yang lainnya. Mereka datang ke Vietnam investasi terutama di bidang elektronika. Jadi saya sudah hitung mereka itu investasi di bidang elektronika itu lebih dari 11 miliar dolar. Itulah yang menjadi pilar utama ekspor mereka hari ini. Nah jadi kalau kita lihat dengan impornya, maka kombinasi daripada ekspor-impor mereka itu adalah lebih dari 50% daripada GDP. Indonesia kebalik, kalau Indonesia itu ekspor-impornya kira-kira 34% daripada GDP. Yang kita besar sekarang hari ini adalah konsumsi masyarakat yang tahun 2020 ini mencapai 57%. Nah proses daripada yang 57% ini untuk menjadi negara yang sehat, kita harus bertransformasi. Jadi ekspor-impornya mesti lebih dari 50%, konsumsinya mesti turun menjadi sekitar 30%. Nah apa yang kita kerjakan, kita akan melewati permasalahan itu dan kita akan menjadi negara yang baik dengan industrialisasi. Nah untuk bisa mencapai industrialisasi, mesti mempunyai pasar yang baik karena ini era kolaborasi seperti Vietnam tadi yang saya bilang. Mereka membuka pasar dengan TPP, kemudian datang investasi, datang industrialisasi, dan penguatan daripada ekspor. Ini sekuens daripada kolaborasi. Indonesia sedang melaksanakan hal yang sama, tetapi jumlah magnitude-nya akan jauh lebih besar daripada Vietnam. Suatu hari nanti, menurut hitungan saya, sebelum tahun 2038, komposisi daripada ekspor-impor kita itu akan lebih dari 50%. Dan konsumsi masyarakat akan menjadi 30% daripada komposisi GDP kita. Dan dalam proses ini adalah industrialisasi dengan ekspor yang membaik dan import yang berkualitas. Jadi saya beranggapan bahwa kita dalam right track untuk menuju ke sana, bayangan saya tidak akan lebih daripada 18 tahun ke depan. Kita bukan hanya berhasil menjadi negara industri, tetapi juga kita akan menjadi negara berkembang, men-tripal, men-tripal, lipatkan GDP per kapita kita dari 4.000 dolar pada hari ini menjadi 12.000 sebelum tahun 2038. Dengan begitu, kita akan keluar dari middle income track atau jebakan kelas menengah. Oke, ini menarik Pak targetnya, sangat optimis juga. Saya ke pandangan redaksional Mas Cipta, kalau kita lihat tadi bagaimana kondisi Vietnam, apa yang mungkin bisa kita pelajari dari Vietnam, dan apa yang mungkin kita evaluasi. Dan tadi sedikit pemerintah dari Pak Mendak mengatakan sebelum 2038, sumbang sih dari ekspor bisa lebih tinggi dibandingkan saat ini ke PDB kita. Iya Pak, bicara tentang Vietnam ya, Vietnam ini sekarang memang disebut-sebut sebagai the next Asia Miracles. Jadi keajaiban baru Asia. Salah satunya memang karena angka-angka pertumbuhan ekonomi yang satu-satunya yang bisa menyangi Cina ya, termasuk motornya adalah ekspor yang dalam kondisi puncaknya itu bisa mencapai setiap tahun pertumbuhannya bisa sampai 20% per tahun. Sampai tahun ini pun masih tumbuh, bisa tumbuh 6% ya, sampai angkanya kurang lebih 280 miliar. Sebenarnya cerita ini bukan cerita semalam sih, maksudnya kalau kita flashback ini sebenarnya buah dari konsistensi, mungkin kata kuncinya sebenarnya konsistensi. Karena dari 1986, Partai Komunis kemudian mencanangkan ada kebijakan reformasi besar-besaran, kuncinya sebenarnya sama, sama dengan apa yang sedang dilakukan Indonesia yaitu satu, keterbukaan atau openness, bahkan disebut-sebut Vietnam adalah paling terbuka saat ini, ekonominya paling terbuka. Itu terlihat juga dari impor dan ekspor yang nilainya sudah hampir sebanding. Lalu yang kedua adalah memang deregulasi yang memang besar-besaran. Harap dicatat bahwa ranking is of doing business ya, kemudian berbisnis, saat ini Vietnam masih menang. Jadi dia ada di angka 71, sementara kita ada di 73. Kalau kita lihat lagi memang ada beberapa yang poin, beberapa faktor yang membuat Vietnam menang. Misalnya soal kemudian membuka usaha, termasuk pasokan listrik, termasuk penghormatan kontrak-kontrak, mereka masih ada rankingnya di atas. Lalu yang terakhir adalah investasi infrastruktur. Infrastruktur dalam hari ini, infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia. Nah, inilah yang kemudian rahasinya kenapa Vietnam sekarang misalnya pekerjanya siap bekerja di elektronik dan sebagainya. Itu juga bagian dari kerja panjang mereka. Nah, hasilnya memang sekarang kelihatan bahwa Vietnam itu 18 persen, seperti tadi Pak Menteri sebut, 18 persen itu disumbang ekspornya oleh produk elektronik, terutama handphone. Nanti ada Foxconn masuk, ini sebentar lagi mulai produksi, Apple mulai produksi, pasti akan semakin besar lagi. Nah, ini lebih, yang menarik dengan komposisi seperti ini memang lebih sustainable. Lebih sustainable dibandingkan Indonesia yang memang sekarang sebenarnya sudah lebih baik, tapi yang berbasis komoditas itu masih ada 30 persen. Di dalamnya ada migas, ada mungkin CPO, ada batubara, itu saja sudah hampir 30 persen yang sangat tergantung fluktuasi. Jadi ketika ada misalnya prediksi ya, misalnya ada prediksi ini super cycle komoditas yang terjadi biasanya setelah krisis, harga-harga komoditas naik memang mungkin kita akan dapat windfall. Tapi dalam jangka panjang, kita juga belajar dari sejarah ya, 2011 kita puncak surplus ekspor itu 26 miliar dolar, tapi setelah itu anjlok, karena memang harga komoditas juga turun. Jadi yang Pak Menteri sampaikan tadi sebenarnya sudah, semuanya sudah under right track. Jadi diversifikasi produk menuju produk yang lebih bernilai tambah, lalu juga diversifikasi pasar, karena kita masih sekitar 70 persen itu Asia Amerika, ya tradisional tadi, Asia Amerika, Jepang. Oke baik, yang jelas kita memang harus melakukan diversifikasi produk ekspor kita juga, yang penting juga kalau Vietnam pemerintahnya bisa konsisten, pemerintah Indonesia juga pasti bisa konsisten begitu menurut saya. Pak Menteri, kita ke isu kedua, ke tugas kedua, selain mengejur ekspor, ini Pak Menteri juga punya tugas untuk menstabilkan harga pangan. Kemarin kita lihat kan bagaimana para pedagang daging, kemudian pengrajin tempe, mogo karena harganya naik katanya. Bagaimana Anda menyelesaikan perkara ini? Ya, jadi yang pertama tentunya masalah daripada kaca kedele ya, karena kita ini masih, kita harus mengimpor kaca kedele kita 80-90 persen. Jadi ini adalah fakta, dan memang tata kelola daripada kaca kedele ini sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah sejak terakhir tahun 2013. Jadi ini free flow, dan karena memang harganya murah, ditugannya jadi menyebabkan bahwa ini pasar yang berada ini sudah jalan dengan apa adanya. Tetapi permasalahannya ada beberapa masalah yang utama kejadian pada tahun 2019 yang mempunyai efek pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2019, China mengalami yang disebut dengan swine flu atau flu babi. Dan ini menyerang ternak babi mereka, dan mereka memutuskan untuk memusnahkan seluruh ternak babi mereka. Nah, hari ini terdapat 470 juta ternak babi. Yang mereka, yang sebelumnya tidak pernah diatur cara makannya oleh pemerintah China, hari ini karena untuk tidak mengulangi persoalan daripada swine flu tersebut, mereka mengatur supaya ternak mereka ini menjadi lebih sehat dan lebih tahan terhadap daripada situasi pandemi seperti itu. Nah, yang kejadian sekarang karena ternyata permintaannya banyak sekali, dari 15 juta biasanya China mengimpor soy beans atau kacang gedele itu, hari ini mereka mengimpor 28 juta. Harga di Chicago Stock Exchange, Community Exchange, naik dari 12 dolar, dari 8 dolar segantangnya menjadi 13 dolar hari ini. Nah, yang menjadi permasalahan kemarin itu adalah karena harganya naik, dan pengeracin tempe dan penjual di pasar itu, mereka ini sudah seperti keluarga yang eksklusif menjual bertahun-tahun. Jadi, produksinya pasti dibeli oleh pasar, oleh yang pedagang di pasar, dan pedagang pasar itu selalu membeli tempe tahunnya dari satu produser, dan menjadi hubungan sindiotik yang sudah lama. Karena situasinya ini pembelinya adalah yang itu-itu juga menyebabkan harga itu menjadi elastik, artinya naik sedikit itu membawakan keresahan. Nah, yang saya bisa kerjakan adalah sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa stok di dalam negeri itu ada, dan stok cukup sampai bulan 4, bulan 5, atau 4-5 bulan ke depan. Yang menjadi permasalahan harganya yang naik. Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan sejak bulan Januari, akhir Januari ini, memberikan nilai wajar daripada tahun dan tempe tersebut. Jadi, kalau kita bisa lihat sekarang harga takut itu sekitar Rp 650 sepotongnya, dan kemudian perpotongnya per bisnisnya itu, kemudian harga tempe itu naik menjadi Rp 6.000. Jadi, itu yang kita bisa kerjakan, memastikan bahwa terjadinya interaksi pembeli dan penjual. Yang penting barangnya ada. Nah, kemudian juga sama dengan sapi. Sapi ini, Australia mempunyai tata cara baru untuk mereka mengekspor sapi. Dan ketika di COVID ini, mungkin karena penuh apa namanya jiman turun, permintaan turun, mereka memutuskan untuk memperbaikinya pada tahun 2020 kemarin, akhir tahun 2020. Jadi, harga sapi Australia yang tadinya Rp 2,2-2,8 dolar per kilogram hidup, hari ini sudah naik menjadi Rp 3,8. Karena harganya sudah naik menjadi Rp 3,8, menyebabkan harga karkas sapi fresh itu di pasar itu sekitar Rp 96.000. Artinya, sampai di pasar itu sudah antara Rp 125.000 sampai Rp 130.000. Dan ini yang sebenarnya membuat panik daripada penjual itu adalah selama COVID itu turun demand permintaan untuk sapi itu karena Horeca terganggu buka tutupnya. Horeca ini adalah hotel, catering, dan restoran. Mereka turun Rp 40.000 karena tidak buka, karena PSBB tersebut turun demand yang 40%. Jadi, harga tidak naik karena demand melemah. Pada saat yang bersamaan, supply harganya naik. Jadi, menyebabkan keresahan di antara pedang. Oke. Berarti, kita lagi coba untuk mendapatkan impor dari negara-negara non-tradisional. Jadi, bukan hanya ekspor yang non-tradisional, tetapi impor juga kami pastikan untuk bisa yang non-tradisional. Oke. Tadi disebutkan sama Pak Menteri kalau soal stok cukup, tapi kan yang perlu kita jaga soal harga yang terjamin. Saya ke Mas Cipta, ini singkat saja Mas Cipta, kita berhubungan dengan daya beli. Kalau kita lihat yang namanya harga pangan itu dari tahun ke tahun masalah kita tetap sama. Kalau naik, naik banget. Kalau turun, turun sekali. Jadi, bagaimana pendang redaksional? Ya, pertama kalau bicara daya beli khusus saat ini ya, COVID itu memang solusi jangka pendek. Kita lihat jangka pendeknya dulu. Jangka pendek yang memang tadi Pak Menteri sudah sampaikan, selain menengahi pedagang, memberikan harga wajar, yang lebih penting adalah juga memantau lebih ketat stok dan juga harga di pasar internasional. Kasus sapi Australia memberi pelajaran berharga. Dan sebenarnya kalau kita cermati banyak berita itu, kelangkaan sapi di Australia itu sudah muncul sejak pertengahan tahun lalu. Yaitu karena memang musim kering yang berkepanjangan. Stok sapi itu berada dalam level terendah dalam 20 tahun terakhir. Artinya kalau diantisipasi, mestinya bisa ada langkah-langkah yang lebih awal ya. Tapi kalau bicara solusi jangka panjang, pertama ya memang Pak Menteri tadi sebut, kita harus mendiversifikasi sumber impor. Karena misalnya sapi kita 50% masih dari Australia, lalu garam juga 74% masih dari Australia, lalu kalau kedelai kita bahkan di atas 90% masih dari Amerika. Nah itu tentu akan lebih aman kalau kita bisa diversifikasi. Lalu jangka panjang yang kedua adalah ini menyangkut suplai. Jadi di dalam negeri, ini memang krise, tapi ini harus dilakukan, yaitu soal kedaulatan pangan itu harus dilanjutkan program itu. Karena kalau kita lihat, misalnya soal kedelai ya, angkanya dari 2015 sampai terakhir 2019, angka produksi kita tidak jauh bergerak dari 900 ribu ton per tahun. Padahal kita butuhnya itu sekitar 3,5 juta ton per tahun. Jadi sangat maklum kalau kita memang tergantung impor. Jadi mau nggak mau, ya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, kita harus terus meningkatkan produksi bahan-bahan pangan yang pokok ya. Nah, titik krusialnya adalah memang di sini soal penyediaan lahan. Lalu yang kedua memang insentif bagi petaninya sendiri. Lalu ketiga soal riset bibit unggul. Berikutnya adalah tata niaga, gitu ya. Lalu yang terakhir sebenarnya sekarang juga mulai tren. Pemerintah juga mesti mulai mempelajari, lalu juga mengadopsi high precision farming. Jadi pemanfaatan teknologi supaya hasil pertanian itu menjadi lebih maksimal. Saya kira itu menjadi solusi atau PR yang memang harus segera dikerjakan dan continue. Tidak boleh... Ganti pemerintian, kemudian ganti kebijakan dan seterusnya. Baik, yang jelas di sini harusnya ada hubungan yang harmonis ya. Baik tentang pencocokan data di Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan. Terakhir pertanyaan saya, Pak Menteri, ini singkat saja satu kata. Apakah Anda optimis dengan PR ganda termasuk menggenjor ekspor dan juga menjaga stabilitas harga pangan? Anda optimis atau tidak? Insya Allah, optimis. Insya Allah, optimis. Terima kasih, Pak Menteri telah bergabung di Business Talk. Kami berharap, tentu masyarakat Indonesia berharap ekspor kita bisa tumbuh. Ujung-ujung nanti PDB Indonesia juga akan tumbuh lebih baik. Terima kasih, Pak Menteri, sekali lagi telah bergabung di Business Talk. Dan Mas Cipta, selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan saudara, dengan demikian, saya masih setarikan menutup acara Business Talk malam ini. Sampai jumpa selasa depan. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih telah bergabung.